Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah Sampai hari ini masih memberikan Limbahan nikmat dan karunan yang kepada kita Semoga kenikmatan ini Kita syukuri dalam Melahirkan karya-karya terbaik Dalam kehidupan ini Tokoh idola Yang kita jadikan model Itu akan menjadikan Kita memiliki Pikiran Dan keinginan untuk meniru Mulai sekarang Mencari satu sosok figur Atau mudahnya Anak muda menyebutnya idola Jumlah sahabat ada ratusan Bisa kalian memilih Di antara sahabat yang ahli ilmu Ada yang ibadahnya khusus Tetapi juga tidak ada salahnya Kalau munculkan tokoh idola Dari kalangan sahabat itu Misalnya Tokoh idola saya ada dua Selain Usman bin Aufan Adalah Abdurrahman bin Auf Silahkan nanti pelajari Bagaimana kehidupan Usman bin Aufan Halifah ketiga sekaligus Menantu Rasul Muhammad Dan kehidupan sahabat mulia Abdurrahman bin Auf Tokoh idola Yang kita jadikan model Itu akan menjadikan Kita memiliki Pikiran Dan keinginan Untuk meniru Atau yang lebih Lebih Kesini lagi Tadi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua Umar dan Abdurrahman bin Auf Nah berikutnya Misalnya Imam Atab Yang selalu kita ikuti Bagaimana kita praktek Dalam ibadah sehari-hari Imam Shafi'i Awalnya Imam Shafi'i ini Pola pikir mindset-nya Berkaitan dengan uang Itu jelek Negatif Apalagi banyak Beredar Misalnya Anda juga pernah mendengar Satu makolah Mengatakan Hubud dunia Raksukuli khati'atin Cinta dunia itu Pangkal dari segala kejahatan Nah kalau itu selalu Kita pikirkan Selalu kita dengarkan Selalu kita ajarkan Benar-benar kita gak akan Didatangi uang Jangankan didatangi Kita mencari uang saja Uangnya gak mau Karena itu musuh kita Cinta dunia Akal segala kejahatan Kenapa kita tidak Merubah Mindset itu Supaya kita Tumbuh jiwa Interpener Jadi ketika Imam Shafi'i Yang lahir di Gaza Palestina Kemudian Kembali Dibawa oleh ibunya Kemengkab Begitu usia 13 tahun itu Oleh ibunya disarankan Untuk berangkat Berguru kepada seorang Luar besar di Matinah Namanya Imam Malik bin Anas Shafi'i Berangkatlah ke Matinah Disana akan kau temui Seorang ulama besar Namanya Imam Malik bin Anas Semoga kau Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Maka akhirnya Imam Shafi'i Berangkat ke Matinah Dan Kebetulan hari itu Imam Malik Lagi ada kegiatan di luar 10 hari Gak ada kiainya Akhirnya apa yang dilakukan Shafi'i usia 13 tahun Ketika di Rumahnya Imam Malik Dan kiainya Sedang berpergian Dia membaca-baca buku Salah satu buku yang dibaca Adalah buku karangnya Imam Malik Namanya Al-Muatok Begitu hari ke-11 Imam Malik datang Dilihat ada santri baru Ditanya Siapa namamu? Nama saya Muhammad Imam Oh gitu Udah bisa baca Quran Alhamdulillah Alhamdulillah saya udah hafal 30 juz Ditanya udah bisa baca Quran Apapun Malah jawabannya Sudah hafal 30 juz Sudah bisa baca kitab kuning Belum Kira-kira kalau di dunia pesantar Kan begitu Maka jawaban Shafi'i 13 tahun Mengatakan Alhamdulillah Sementara saya kesini Imam Malik ada kegiatan di luar 10 hari saya membaca kitab Al-Muatok Karangan Imam Malik Dan saya sudah membaca Dari halaman pertama Sampai hatam Dan saya sudah Menghafalnya Lihatlah kejenisan Imam Shafi'i Karena dia cinta ilmu Tapi sampai detik itu Beliau masih punya persepsi Yang negatif berhadap harta Maka akhirnya Imam Shafi'i Belajar sama Imam Malik Dan tidak lama Ya hanya 2 tahun lah Karena ketika usia 13 tahun Mondok Usia 15 tahun Dia dipanggil oleh Imam Malik Dan mengatakan Shafi'i Tampaknya ilmuku Sudah saya ajarkan kepada kamu semua Sekarang silahkan kamu Keluar dari pondok Jadi Baiknya santri-santri Kalau menurut jangan lama-lama Cepat saja Sebab supaya Nanti kalian dianggap Orang yang jenius Seperti Imam Shafi'i 2 tahun cukup Kemana lagi saya harus Menimba ilmu Wahai Imam Ada di dunia ini Yang lebih alim Bertimbang Imam Malik Dan Imam Malik mengatakan Ada yang lebih Alim bertimbang saya Namanya Imam Hanafi Tapi beliau telah meninggal Saran saya ada baiknya Kamu belajar pada murid-murid Dari Imam Hanafi Kamu harus berangkat ke Irak sana Nah Gurunya tidak hanya Menyuruh muridnya Imam Shafi'i itu Untuk keluar pondok Dan melanjutkan Mondoknya Ke Irak Tetapi sekaligus Dicarikan rombongan Zaman itu Akhirnya ada rombongan Dakang Dititipkanlah Shafi'i ini Muridnya Aku titip ya Shafi'i ini Melanjutkan pondok di Irak Nanti dia akan Ketemu Murid-murid Imam Hanafi Tidak lupa Seluruh biaya perjalanan itu Ditanggung oleh Imam Malik Kan keren kalau punya game model Imam Malik baik itu Seluruh biaya Ditanggung oleh gurunya Maka Imam Shafi'i Sehingga cerita Sampai di Irak Bikin beliau sampai di Irak Ketemu Salah satu Murid Imam Hanafi Namanya Muhammad Al-Hasan As-Shaybani Ini lebih unik lagi Sementara ngajar Murid-muridnya Kadang-kadang Imam Muhammad Al-Hasan As-Shaybani Menghitung uangnya Di ruang tamu Uang yang banyak Sambil dihitung Sambil ngajar Itu kan bikin Imam Shafi'i Kan heran-heran Maka gurunya nanya Kenapa kau heran Kenapa saya punya uang banyak Dan saya hitung di ruang tamu Begitu Ya sudah Kalau kamu tidak berkenan Seorang Ulama Menjadi kaya Dan banyak harta Akan saya kasih uang Saya ini Pada orang-orang Yang ahli maksadah Oh jangan nih Imam Kalau uang itu Berada di tetanggan orang Fasak yang suka maksad Rusak dunia ini Ya terus gimana maksad Berarti ulama boleh punya uang gak Boleh Mereka lihat lah Itulah perubahan Mencer dari Nama Shafi'i Yang awalnya melihat dunia Dari si negatif Sekarang berubah Baiknya Orang baik Itu kayaan Saya percaya anda orang baik semua Baiknya juga Kaya Maka tunggukan jiwa entrepreneur Mulai hari ini Supaya anda Menjadi pribadi Yang dicintai Allah Dicintai Rasulullah Mengikuti teladan Sahabat-sahabat kaya Mengikuti teladan Imam Shafi'i yang mulia Demikian Nanti kita lanjutkan Di episode berikutnya Terima kasih kerana menonton!